Hai jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan mensublike like and share ya seperti biasa untuk mensupport channel ini agar kedepannya makin semangat Oke Oke berakhir kali ini waris atau warung inspirasi akan menuju batang mencari inspirasi baru yang ada di sana Oke ikut terus berikut terus perjalanan waris ya keberan kembali di waris warung inspirasi kali ini saya berada di salah satu hotel yang ada di tempat waris sekarang berada untuk meliput beberapa kegiatan waris selama di sini bro ini adalah kamar yang waris gunakan untuk melakukan aktivitas selama di lokasi liputan waris kurang lebih seminggu sampai dua minggu ya kita lihat fasilitasnya brai fasilitas yang ada di tempat ini ruangan cukup lega ya brai ini kita lihat dari segi fasilitas yang disiapkan oleh pihak hotel ya lumayan lah ya buat yang pengen honeymoon ini brai ini kamar mandi udah kayak bak cupang ya brai atau bisa juga di lemari dalam lemari ini seperti ini brai mantap brai Hai saya rasa ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang ingin berkunjung ke lokasi ini ya jadi hotel ini tempatnya di Batam menurut saya salah satu hotel yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan pelayanan yang cukup memuaskan karena setiap saya ada kunjung apa kunjungan ke ke Batam saya selalu gunakan hotel ini ya brai ini ada TV jadi siapkan TV nya ada dapurnya dapurnya juga ada nih brai nah tuh mantap brai kulkasnya juga ada terus ada cemilan ada minuman di yang disiapkan sudah disiapkan ya tinggal bilnya aja nanti brai ini meja makan cocok buat keluarga atau berdua atau mungkin dengan keluarga besar saya rasa kita bisa nambah istirahat atau ngambil di kamar yang lain mungkin brai ya nah dari sini pun terlihat nih kolam renangnya nih ini juga disiapkan TV juga di kamarnya ini ya brai ini salah satu hotel yang recommended dari waris ya mudah-mudahan teman-teman waris warung inspirasi atau wira usaha yang ada di luar sana bisa menikmati fasilitas yang sama dengan waris dapatkan sekarang ini ya tentunya dengan kerja keras ya brai bingungnya nya kangen nih bingungnya kangen Sekarang saya berada di Museum Batam Raja Ali Haji yang tadinya ini adalah gedung MTK ya Kata warga di sekitar sini sekarang dipungsikan sebagai nantinya akan dijadikan salah satu destinasi wisata Museum yang ada di lokasi ini yang radiusnya nggak begitu jauh ya dari Batam Center ya Ini bisa jadi inspirasi juga buat temen-temen yang berkunjung ke Batam untuk mampir ke lokasi ini Karena nantinya bakal banyak ini barang-barang bersejarah nih berakhir di dalam Jadi nantinya ini museum-museum ini ya apa namanya barang-barang lawas Dari Lingga yang udah banyak masuk Dari? Dari Lingga Dari Lingga Dari Lingga kayak telur, bunga telur itu Bunga telur Pernikah Melayu Kemarin ini tempat sirihnya itu tuh udah ada Kemarin anak wakil wali kota kalau salah pake wakil mau lamaran Lamaran, oh disini Kemarin ya minjem ini alat-alatnya Tadinya MTK aja gedung MTK Kalau suami lebih-lebih mengerti lah sejarah kayak Malaysia Bahkan suami ibunya Malaysia Ayahnya orang Kampar Riau Pekan Baru Riau Pekan Baru Karimun Kalau saya asli Jawa Jawa Nah ini kapan rencana dioperasikan mulai ini? Kurang tau juga kemarin perencanaan sama dinastor wisata kemungkinan kalau nggak bulan 3, bulan 4 Bulan 3, bulan 4? Iya, kalau jadi Kalau yang di dalam kayaknya udah ini juga sih Kalau untuk total belum Belum ya? Karena lampu pun kita belum pasang semua Oh Lampu kan udah banyak yang mengganti Banyak yang menggiung juga Bener Jadi mau nggak mau ganti baru ya? Peratus bola lampu gitu kemarin Banyaknya apa kan Ngecek gitu Jadi di lokasi ini Bray Kalau Sabtu Minggu Dijadikan juga sebagai tempat olahraga ini Bray Di depan apa namanya Di kursi ini Tapi kalau buka kayaknya tahun ini emang udah buka ya? Tahun ini buka Suasana Batam di malam hari ini Bray Agak kelihatan ya? Oh iya kelihatan Ini apa nih namanya? Ini daerah apa? Ini Asrama Haji Asrama Haji Batam Center Oh Batam Center disini Namanya Dataran Bungku Putri Dataran? Bungku Putri Bungku Putri Dataran tuh kayak orang kita lapangan Oh iya iya bener Batar layuknya Dataran Udah ada pasar malam juga ya Wih ada di sini Wih ada pasar malam rame bener Deket dari ini ya hotel Jalan Center Selamat malam rame bener Aduh welcome Ini suasana malam di Batam Center Ya Suasana malam di Batam Center Ini adalah suasana malam di Batam Center Ini apa namanya? Dataran Bungku Putri Dataran Bungku Putri Bungku Putri Pasar malam tuh feminine Bungku Putri 사 wife Dail Kehen Ne nuclear sarah Bungku Heath Law Bungku Bungku Bell 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 Ini tiap malam Iya Oh the Ini adalah suasana di Batam Center ya Bray Berbagai jenis permainan dan hiburan Begitupun juga kuliner yang disiapkan disini nih Bray Ada yang ngerokok Ada yang ngerokok Ini saya belum foto udah merinding duluan ngeliatnya Oh view nya ini ya Batam Center ya Ini mirip-mirip di Jogja ini Bray Ada kendaraan yang bisa Iya Batam di Batam Center Nama Batam Iya Tidak 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 Bray, ini adalah salah satu destinasi rinzata yang wajib didatangin ya, di Batam Center ya ada hiburannya Bray Hai, kembali lagi di Waris Warung Inspirasi, kali ini saya berada di salah satu destinasi wisata yang ada di Batam Center ini ada sangat banyak hotspot pemotretan, begitu pun kulinar disajikan disini dan ini radiusnya sangat dekat dari beberapa radius hotel yang biasa kita nginap di Batam Center ini ya, ini saya rasa bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua yang ingin berkunjung ke Batam jangan lupa untuk masuk ke lokasi ini, karena disini banyak option ya, banyak pilihan hiburan dan kulinarnya oke, seperti biasa jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan men-stabrik like and share agar kedepannya semangat dan semakin kreatif untuk membuat konten yang lebih inovatif oke, ini baca-baca, baca-baca oke Bray, itu tadi sedikit liputan perihal kunjungan saya di Batam ini mudah-mudahan teman-teman waris yang ada disana khususnya yang wira usaha, baik yang baru memulai atau yang lagi mengembangkan usaha lebih semangat lagi, memberikan inspirasi-inspirasi baru di item-item usahanya masing-masing agar kedepannya konsumennya bisa nambah, omset dan profitnya bisa nambah tentunya memang dibutuhkan konsistensi ya, dan manajemen yang baik dalam usaha yang kita jalani oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan bukan terkesan sombong ya dari waris warung inspirasi jadi tukang ikan cupang pun bisa, jadi tukang ikan cupang pun bisa menikmati fasilitas bintang 5 yang berada di beberapa hotel atau beberapa daerah yang ada di Indonesia tentunya ya intinya harus ada kerja keras, totalitas dan tentunya kreatif juga ya namanya juga waris warung inspirasi, lebih kreatif dan lebih bisa menginspirasi lagi oke, sampai ketemu di video berikutnya, terima kasih untuk subscribe-nya selamat pagi menjelang siang, sampai ketemu lagi di video berikutnya